yang tadi disini kalian memasukkan pola nah setelah itu kalian bisa langsung lihat ya teman teman disini ada 2 akun google saya yang terlihat tinggal saya perlihatkan tanda mata ini maka sandiri saya akan muncul Halo Sobat Youtube jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi ya tentang 2 cara melihat kata sandi email kita sendiri yang lupa terbaru 2021 nah di video kali ini saya akan membagikan 2 cara segaligus untuk melihat kata sandi email nah teman teman disini syaratnya kalian harus menggunakan email utama atau email yang sempat menyimpan nomornya kalian jadi bagi kalian jadi bagi emailnya kalian yang belum menyimpan cara ini kurang efektif untuk kalian gunakan nah langsung saja kita melihat sandinya disini kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi google chrome ya setelah itu disini kalian pilih tab sebaru ya atau new tab nah untuk langkah selanjutnya kita pilih opsi lainnya atau titik 3 yang berada di atas kalian klik disitu setelah itu kita masuk ke dalam setelan nah kurang lebih tampilannya seperti ini disini ada mesin telusur sandi metode pembayaran dan lain sebagainya disini kita pilih menu sandi nah setelah itu kalian disini bisa lihat simpan sandi disini kalian wajib mengaktifkan jika kalian non aktifkan maka sandi-sandi akun lain itu tidak akan bisa tersimpan di akun email ini makanya disini kalian wajib mengaktifkan nah jika sudah kalian scroll ke bawah setelah itu kalian bisa lihat disini banyak sekali akun-akun yang tersimpan ya jadi kalau kalian mau melihat alamat email yang email tersebut juga yang harus kalian lihat disini kan banyak sekali email-email jadi silahkan pilih yang mana yang mau kalian lihat kata sandinya disini saya kasih pemisalan akun yang ini nah disini sudah bisa kelihatan untuk sandinya kalian bisa langsung perlihat di tanda mata nah untuk cara pertama ini cukup sampai disini kita lanjut ke cara yang kedua nah bagi yang belum berhasil di cara satu kalian cimak terus sampai di cara kedua semoga di cara kedua kalian bisa berhasil nah bagi yang berhasil kalian jangan lupa like video ini jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ke video-video saya selanjutnya nah kita masuk ke dalam cara kedua cara kedua ini kita langsung masuk ke dalam menu setting atau pengaturan nah disini kalian bisa langsung scroll ke bawah kemudian kalian cari menu google nah disini ada google kita klik saja di google tersebut nah maka kurang lebih untuk tampilannya seperti ini nah kemudian disini kalian klik kelola akun google anda nah disini ada beranda info pribadi data personalisasi dan keamanan disini kalian masuk ke dalam menu keamanan kurang lebih tampilannya seperti ini kemudian kalian scroll ke bawah sampai full ke bawah mentok disini ada pengelola sandi disini dikatakan ada 15 sandi yang tersimpan di akun google anda pengelola sandi memudahkan anda login ke situs dan aplikasi yang anda gunakan di perangkat login nah artinya disini juga tersimpan akun-akun lain misalkan facebook, instagram, mobile legend dan lain sebagainya kalau tidak percaya kalian bisa lihat nah disini teman-teman kalian juga harus menggunakan email utama ya atau email yang sudah sering kalian gunakan dan email tersebut kalian aktifkan untuk menyimpan kata sandinya seperti yang saya bilang di cara pertama tadi jika kalian belum ada disini akunnya berarti akun google nya kalian itu tidak kalian aktifkan menu menyimpannya nah disini ada juga 3 akun google ada ghost stream, instagram, lazada, mobile legend dan ada banyak akun lain sampai facebook, sampai BRI, sampai siakat ya kalian bisa lihat nah disini tanpa kita sadari teman-teman bagi kalian yang mengaktifkan itu banyak sekali akun yang tersimpan kalian bisa lihat disini saya kasih pemisahan kalau kalian mau melihat sandi akun google yang tadi disini kalian memasukkan pola nah setelah itu kalian bisa langsung lihat ya teman-teman disini ada 2 akun google saya yang terlihat tinggal saya perlihatkan tanda mata ini maka sandi saya akan muncul dan kelihatan nah untuk cara kedua ini untuk cara 1 dan 2 silahkan kalian praktekkan semua ya silahkan kalian coba semua semoga kalian juga berhasil jangan lupa kalian like video ini kalian subscribe supaya kalian tetap update video-video terbaru dari saya oke tanpa basa basing langsung saja kita akhiri video ini sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati